Sadar gak teman-teman, ketika semakin bertamanya usia, di atas 30-40 tahun, kemampuan otak untuk mengingat atau memahami sesuatu itu semakin menurun. Ya, seiring bertamanya usia, terjadi penurunan degenerasi sel pada otak kita. Namun ternyata, kerusakan otak tersebut bisa dipercepat karena makanan nih teman-teman. Hmm, mengerikan ya. Makanya kali ini aku ingin sharingnya teman-teman tentang informasi dari Dr. Uma Nidu. Beliau adalah seorang psikiater nutrisi, ahli otak, dan anggota fakultas di Harvard Medical School. Nah, dimana makanan-makanan yang dapat mempercepat kerusakan otak itu sudah terbukti secara ilmiah. Sudah aku rangkum, sesuai dengan kebiasaan pola makan orang Indonesia. Ya, apa aja itu? Pertama, makanan yang diolah dan digoreng dengan minyak biji-bijian. Nah, minyak biji-bijian ini seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak safflower, minyak biji kelapa, maupun minyak bunga matahari. Lah, kok bisa dok? Padahal minyak itu kan sehat banget ya. Ya, benar. Minyak dari biji-bijian ini tinggi akan omega 3 maupun omega 6 yang bagus untuk menjaga kesehatan otak maupun menurunkan kadar kolesterol. Namun ternyata nih, jika digunakan secara berlebihan, apalagi jika minyak biji-bijian itu dipanaskan, proses pemanasan tersebut akan merubah molekul pada minyak yang meningkatkan resiko peradangan sehingga meningkatkan resiko kerusakan otak lebih lanjut. Ya, jadi minyak ini ada daya tahan panasnya nih teman-teman. Gak semua minyak sama. Minyak biji-bijian ini bagus dikonsumsi langsung tanpa pemanasan, dicampur dengan salad atau dicampur dengan makanan gitu ya, tanpa proses pemanasan. Namun seringnya yang terjadi, orang-orang menganggap bahwa minyak biji-bijian itu sehat, malah digunakan untuk menggoreng, dipanaskan dengan suhu tinggi. Padahal minyak biji-bijian ini jika dipanaskan lebih dari 50 derajat Celcius, itu akan merubah molekul minyak sehingga bukannya omega 6 murni yang didapat, malah kerusakan molekul pada minyak biji-bijian tersebut yang semakin meningkatkan resiko kerusakan otak. Makanya disarankan teman-teman jika ingin menggunakan minyak untuk dipanaskan, menggoreng, memanggang gitu ya, sebaiknya pilihlah minyak dengan daya tahan panas yang lebih tinggi. Contohnya seperti minyak alpukat. Minyak alpukat ini bisa tahan hingga 100 derajat Celcius. Minyak kelapa. Ya, minyak kelapa di negara Indonesia itu ternyata bisa tahan hingga 80 derajat Celcius nih teman-teman. Serta minyak zaitun. Minyak zaitun ini daya tahan panasnya hingga 70 derajat Celcius. Kesalahan masyarakat Indonesia ya, menggunakan minyak kelapa itu dipanaskan berulang kali. Sampai minyaknya jadi hitam dan berjelantah bahkan memunculkan asap berbau tengik ya. Proses pemanasan tinggi yang berulang kali ini malah merusak molekul minyak Sehingga meningkatkan kadar kolesterol dan resiko kerusakan otak jika dikonsumsi terus-menerus. Ya, jadi bukan minyaknya yang salah. Namun cara penggunaannya yang salah. Sebaiknya jika ingin menggunakan minyak untuk menggoreng, cukup 1-2 kali pakai saja dengan api kecil. Jangan api dicur besar gitu ya. Nah ini akan semakin mempercepat kerusakan minyak pada minyak kelapa kita. Yang kedua, makanan dengan gula tambahan, terutama gula pasir ya. Otak kita memang menggunakan energi dalam bentuk glukosa atau gula ya. Namun jika gula dalam otak itu berlebihan, malah akan menyebabkan gangguan memori, berkurangnya elastisitas hipokampus, dan menurunnya fungsi kognitif pada otak nih teman-teman. Contoh paling sederhana adalah penderita diabetes. Penderita diabetes ini biasanya kemampuan daya ingat, terutama daya ingat jangka pendeknya, itu semakin menurun. Jadi lebih gampang lupa. Mau belanja ke pasar, awalnya mau beli pisang, sampai sana malah yang dibeli buah apel. Atau lupa naruh duit, naruh kunci, lupa udah jemur pakaian atau belum. Itu sering terjadi pada penderita diabetes nih teman-teman. Makanya sangat-sangat penting sekali untuk menjaga kadar gula darah, sehingga dapat menjaga kesehatan otak lebih baik. Nah jangan lupa juga, gula ini tidak hanya berbentuk gula pasir. Gula juga terdapat pada saus-sausan yang sering kita konsumsi, seperti saus tomat, saus sambal, kecap, sup kalengan, saus keju. Itu juga tinggi akan gula, sehingga sangat perlu diwaspadai penggunaannya nih teman-teman. Yang ketiga, makanan tinggi olahan. Seperti pizza, brownies, donat, french chicken, makanan kaleng. Itu dapat mempercepat penuaan pada sel-sel DNA kita, sehingga mempercepat degenerasi sel. Jadi membuat tubuh kita tua lebih cepat. Bahkan orang-orang yang sering makan makanan tinggi olahan, seperti bacon, sosis, nugget, french chicken, serta minum-minuman bersoda, itu meningkatkan resiko kecemasan dan depresi daripada orang-orang yang jarang makan makanan olahan. Jadi sangat disarankan buat teman-teman, daripada tips dari dokter Uma, jika teman-teman melihat bagian nutrisi makanan, kalian tidak tahu dan tidak mengerti bahan apa yang dimasukkan di sana, bahkan sangat susah sekali untuk mengucapkannya, termasuk zat aditif, zat pewarna, zat pengawet, maka sebaiknya jangan dikonsumsi. Lebih baik mengkonsumsi makanan utuh yang minim proses untuk menjaga kesehatan otak kita. Yang keempat, makanan dengan pemanis buatan. Surpris banget ya, padahal makanan dengan pemanis buatan sering banget jadi label free glucose, makanan rendah gula, zero calorie. Banyak banget di kotak jus, teh, maupun soda. Namun ternyata, makanan dengan pemanis buatan ini dapat meningkatkan bakteri usus jahat yang berdampak negatif terhadap suasana hati, hormon tubuh, serta fungsi otak teman-teman. Pemanis ini termasuk gula sakarin, sukralosa, stevia, bahkan aspartam nih teman-teman. Pemanis-pemanis buatan ini terbukti telah dikaitkan secara langsung meningkatkan kecemasan dan depresi serta penurunan fungsi otak pada manusia. Ini karena pemanis buatan ini dapat menyebabkan oksidasi yang dapat meningkatkan kerusakan otak lebih cepat. Jadi, menggunakan pemanis buatan itu boleh. Tapi jangan terlalu sering. Ya, pilihlah opsi yang lebih alami seperti madu, ekstrak buah, maupun gula kelapa ini lebih aman untuk menjaga kesehatan otak teman-teman. Yang terakhir adalah makanan yang nggak pernah absen pada saat orang Indonesia nongkrong yaitu gorengan. Ya, ternyata sebelum peningkatan terhadap 18 ribu orang menemukan bahwa pola tinggi makanan gorengan itu dikaitkan dengan rendahnya skor memori dan kognisi pada otak nih teman-teman. Jadi, ketika dibandingkan tim gorengan dengan tim rebus-rebusan itu fungsi otak dan memorinya lebih bagus tim rebus-rebusan. Ya, seperti yang aku jelaskan di awal. Ketika kita menggoreng dengan suhu tinggi ini akan merubah molekul minyak meningkatkan munculnya lemak trans dan merusak molekul tersebut sehingga ketika kita konsumsi itu meningkatkan kadar kolesterol tinggi dan meningkatkan resiko peradangan serta kerusakan pada otak. Apalagi kalau kita beli gorengan di warung itu nggak mungkin minyaknya dipakai cuma sekali pakai. Biasanya dipakai seharian digoreng dengan suhu tinggi berjam-jam gitu ya. Ini akan semakin meningkatkan resiko kerusakan pada molekul minyak yang otomatis meningkatkan resiko kerusakan otak juga. Jika teman-teman konsumsi terus-menerus. Jadi, sebaiknya mulai sekarang batasi makan makanan gorengan. Ya, kalau mau menggoreng goreng dengan suhu kecil minyaknya sekali pakai saja dan lebih memilih makanan yang dipanggang dikukus ataupun ditumis dengan minyak sedikit daripada gorengan. Dengan cara ini diharapkan teman-teman bisa meningkatkan kesehatan otak lebih baik lagi. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.